Sekitar 1.000 dosis vaksin rabies telah diberikan Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran kepada hewan peliharaan masyarakat di Kabupaten setempat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Fiski Firdaus yang memperingati Hari Rabiesa Dunia pada selasa 28 September 2021 menyampaikan bahwa penyakit rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya yang ditularkan melalui hewan peliharaan. Untuk itu, Pemka Pesawaran setiap tahunnya akan memberi vitamin dan vaksin hewan peliharaan-peliharaan masyarakat. Saat ini hewan peliharaan masyarakat di seluruh kecamatan sudah diberikan vaksin oleh tenaga kesehatan hewan. Sebanyak 250 dosis vaksin telah diberikan pada bulan ini di tiga kecamatan. Dan 250 dosis vaksin diberikan pada acara yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran. Mulai bulan Juni lalu, sudah 500 dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat, sehingga total sudah 1.000 vaksin yang telah diberikan kepada hewan peliharaan masyarakat. Kalau di sebelas kecamatan sudah dilaksanakan masing-masing di sebuah kecamatan ya? Sudah dilaksanakan. Masing-masing khusus? 250. Tiap kecamatan di sebelas kecamatan 250. Termasuk yang untuk acara hari ini, di Dinas Pertanian ini, kita laksanakan untuk 250 dosis vaksin KBS. Itu jenis hewan yang diberikan vaksin apa aja nih Bang? Monyet, anjing, sama kucing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dedinoviansah mengatakan, bahwa hewan peliharaan berupa anjing, kucing, juga monyet merupakan prioritas, karena hewan tersebut banyak dipelihara masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran sendiri memiliki 3 puskesuan yang berada di kecamatan negeri Katon, Tegi Neneng, dan Wairatai. Pendataan hewan-hewan yang terjangkit rabies, meskipun selama ini tidak ada laporan terkait rabies bekerjasama dengan paramedik, insiminator, serta dokter hewan. Untuk vaksinasi, Dinas Pendidikan Pertanian memperdayakan sebanyak 5 dokter hewan, 3 petugas paramedik, dan 16 insiminator, dengan sistem jemput bola ke desa-desa dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan puncaknya pada bulan September. Kita punya 3 puskesuan yang ada di Kabupaten Pesawaran, ada di Katon, Tegi Neneng, dan Wairatai. Nah, kita bekerjasama dengan dokter hewan, sama paramedik, sama insiminator, untuk mendata hewan-hewan yang terjangkit rabies. Tapi untuk tahun ini, selama ini tidak ada laporan terkait rabies. Berapa jumlah vaksinator untuk melakukan vaksinasi ini, Bang? Untuk vaksinator ya? Iya, vaksinatornya. Ada 5 dokter hewan, ada 3 paramedik, sama 16 insiminator. Bulan Juni, Juli, sampai bulan September ini. Puncaknya hari ini ya? Puncaknya hari tanggal 28 ini, hari 4 rabies dunia. Oke. Dari Pesawaran, Edi Susanto, Saburai TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!